Pemirsa Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini, ribuan warga dan sekitarnya ramai-ramai berkunjung sekaligus perlibur ke kawasan situs percandian Muorojambi. Tak hanya menikmati eloknya Candi Muorojambi, warga juga bisa melihat puluhan pohon-pohon tua yang mempunyai usia ratusan tahun di kawasan Taman Candi terluas di Asia Tenggara tersebut. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini, dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Masa Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini, ribuan warga ramai mengunjungi, serta berlibur di kawasan situs percandian Muorojambi di kawasan Muorojambi. Situs percandian terluas di Asia Tenggara dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tersebut. Hingga kini terus dikunjungi ribuan warga saat libur Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Tak hanya Candi Gumpung dan Candi Astano yang jadi primadona para pengunjung Candi Muorojambi. Namun warga juga bisa melihat indahnya kawasan percandian yang luas dan bersih, serta bisa melihat puluhan pohon-pohon tua yang telah berusia ratusan tahun yang masih tumbuh baik di pelantaran Candi Muorojambi. Rata-rata warga yang berkunjung ke Candi Muorojambi telah sering datang ke Candi, terutama saat-saat libur bersama maupun libur nasional, dengan kondisi kawasan Candi Muorojambi yang terus berbenah dalam tiga tahun terakhir. Ini sih biasanya rame di sini. Oh gitu ya? Bagus, kemarin kan di sini kan banyak orang jualan kan, agak-agak tumpek gitu, sempit, kalau sekarang bersih, nyaman, terus rumah adatnya ini sudah berbeda. Artinya sudah ada perubahan ya? Sudah ada perubahan, lebih bersih. Ya, agak lumayan lah Pak. Lumayan. Cuman, enggak kayak tahun-tahun kemarin kan? Iya. Setiap dua hari ini, kita dibuat ada. Kadang-kadang bisa hampir 10 ribu lebih. Pas sekarang udah bagus, udah rapi kan? Udah, enggak ada sampah-sampah. Pasca dilakukan program revitalisasi terhadap kawasan Candi Muorojambi dua tahun lalu. Kini kondisi kawasan Candi Muorojambi lebih bersih dan lebih tertata dengan baik, sehingga kunjungan wisata terus meningkat. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.